Masjid Madinah Diambil dari nama pemiliknya Yaitu Ibu Sri Utami Madinah Atau pemilik hotel Utami Madinah Awalnya masyarakat sekitar merupakan orang awam Yang tidak mengenal pendidikan Tidak mengenal musawarah Semenjak adanya masjid Madinah ini Mulai menjangkau sedikit demi sedikit adanya pengajian Salat 5 waktu berjemaah Dan setiap hari minggu Masjid Madinah ini mengadakan kegiatan Pengajian rutin di malam Rabu Tahlil di malam Jumat Kitab Bidayah Dan pengajian bersama Kiai setiap bulannya Banyak pengunjung berdatangan setiap harinya Dari berbagai daerah Mulai dari Semenap, Pemakasan, dan Sampang Yang hendak berpergian ke luar kota Di masjid ini juga para pengunjung bisa menikmati hidangan yang disediakan setiap hari minggu berupa teh, kopi, dan juga gorengan Biaya perawatan dari sang pemilik masjid dan biaya gorengan dari temannya Ini orang yang kan sering keluar ke negeri Seperti Bapak, Eropa Ini batu alam Ini ambilnya dari Turki Kalau tidak satu Orang yang berpengalaman Dan masjid ini bukan Masyarakat yang perdira Masjid Madinah ini bersih, adem, dan nyaman